Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Halo guys, jangan lupa subscribe di Jamin 100% Gateng Batur Sedulur Sekampung, selamat berjumpa lagi di Touching Channel Kali ini saya akan mengajak kalian menikmati pesona indahnya telaga warna yang berada di dataran tinggi Dieng Untuk kalian yang belum menekan tombol merah, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami, silakan tekan gambar lonceng Nah, sekarang mari ikuti perjalanan kami Batur Sedulur Sekampung Saat liburan sekolah kemarin, saya bersama keluarga mengunjungi tempat wisata di daerah dataran tinggi Dieng Tentu kalian tidak asing lagi dengan nama telaga warna yang berada di dataran tinggi Dieng ini Sedangkan untuk tiket masuk sangat murah sekali Yaitu cuma 7.000 perak saja per orang Sedangkan untuk kalian yang membawa kendaraan bermotor Dikenakan biaya parkir sebesar 5.000 untuk kendaraan yang beroda 4 Sedangkan biaya parkir untuk kendaraan roda 2 hanya dikenakan 2.000 perak saja Keindahan telaga warna ini dimanfaatkan para pengunjung untuk bersuap foto Karena disini memang banyak sepot-sepot yang sangat indah untuk bersuap foto Dataran tinggi Dieng seolah menyajikan keindahan alam yang tidak ada batasnya Salah satu keindahan alam luar biasa yang ditawarkan adalah pesona telaga warna Inilah tempat wajib yang harus dikunjungi saat berwisata ke Dieng Namun selain menikmati keindahan telaga warna dengan sajian pemandangan yang berbeda Dengan telaga lain pada umumnya Di sekitar telaga ini juga ada beberapa gua yang melegenda Penasaran? Yuk ikuti penyusuran saya kali ini Sebelum menuju gua pertama saya disambut Arca Di samping batu besar Karena memang perjalanannya satu arah dengan jalur menuju gua yang akan saya kunjungi Batu besar ini yang disebut batu tulis Konon menurut legenda yang berkembang Jika anak kita belum bisa membaca Anda memohon pada yang maha kuasa di dekat batu ini Maka anak kita akan segera bisa membaca Wallahuaklam Sekarang yuk kita menuju ke gua jaran Yang pertama saya menyambangi gua jaran Kalau dalam bahasa Indonesia jaran berarti kuda ya Jadi gua ini adalah gua kuda dalam bahasa Indonesia Yang dulu menjadi tempat pertapaan resi kendali seto Legenda yang berkembang perihal gua ini adalah sebuah cerita Bahwa suatu hari hujan turun dengan sangat deras Saat itu pula ada seekor kuda Kebingungan mencari tempat untuk berteduh dari hujan yang turun Kuda itu berlari kesana kemari Kemudian akhirnya kuda itu menemukan sebuah lubang besar Lalu dia masuk ke dalamnya Anehnya saat keluar keesokan harinya Kuda itu sudah dalam keadaan hamil Itulah sebabnya hingga sekarang Sebagian orang mempercayai bahwa gua ini Bisa membantu kaum wanita yang ingin mempunyai keturunan Dengan cara bersemedi di dalamnya Kemudian berikutnya saya mengunjungi gua sumur Dalam gua sumur ini terdapat sebuah kolam kecil Yang airnya sangat cernih lagi dingin Kondisi alam gua yang menjadi penyebab Mengapa gua ini kemudian dinamakan gua sumur Sumber air itu dikenal dengan nama Tirta Prawitasari Dipercaya mempunyai tuah Dan dijaga oleh Eyang Komalasari Air dari gua ini sering dimanfaatkan oleh umat Hindu Dari Pulau Bali untuk kupacara Muspeato Mubakti Selain itu air Tirta Prawitasari Ini juga dipercaya bisa membantu penyembuhan berbagai jenis penyakit Dan juga bisa membuat kulit menjadi lebih halus Terima kasih telah menonton! Kemudian perjalanan saya berlanjut menuju ke gua pengantin Nah mengenai gua yang satu ini Saya tak menemukan informasi tertulis di komplek wisata telaga warna yang menjelaskan prihal gua ini Berbeda dengan gua yang saya temui sebelumnya Saya cukup penasaran Legenda apa yang melekat pada gua ini? Nah untuk kalian yang tahu tentang legenda gua pengantin ini Silahkan berbagi informasi Silahkan tulis di kolom komentar ya Kemudian berikutnya Saya menuju ke gua semar Nah ini dia gua yang sempat membuat saya seolah menemukan fakta sejarah baru Gua semar memiliki ruang seluas kurang lebih 4 meter persegi Yang sering digunakan untuk bertapa Gua semar ini berada tepat di atas gua pengantin Gua ini juga pernah menjadi tempat bertapa para raja jawa dan pemimpin negeri kita Pada tahun 1974 Suharto mantan presiden kedua RI juga bertapa di gua ini Setidaknya seperti itulah cerita yang saya baca dari papan informasi yang saya baca tak jauh dari mulut gua ini Terima kasih telah menonton! Setelah saya mengambil gambar di gua semar Kemudian saya melanjutkan perjalanannya menuju batu cundo manik Melalui jembatan gantung Setelah menyeberangi jembatan gantung Saya temukan batu yang bertuliskan dilarang naik di atas batu Mungkin ini yang disebut batu cundo manik Penasaran saya ingin tahu keterangan dari batu ini Namun saya tidak menemukannya Terus saya naik ke atas dengan harapan ada penjelasan tentang batu ini Namun malah yang saya temukan sebuah pesanggerahan bumi pertolo nini dewi cundo manik Bangunan ini dibangun pada tanggal 8 November 2007 Nah, jadi buat kalian yang tahu penjelasan tentang batu cundo manik Silahkan share Tulis di kolom komentar ya Agar kita sama-sama tahu tentang sejarah Batu sedulur sekampung Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar Ingat berkomentarlah dengan bijak Saya yakin ada perbedaan pendapat dalam hal ini Dan untuk itu silahkan Anda bubukan pengalaman Anda Dan perbedaan Anda tentang cerita ini di kolom komentar Agar kita saling sama-sama share pengetahuan Terima kasih sebelumnya Ingat tetap meduluran, lan aja pada tukaran Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya